Piala Dunia 2026 adalah turnamen pertama yang menyertakan 48 negara peserta. Seluruh peserta dibagi ke dalam 16 grup yang terdiri dari 3 tim. Dua tim teratas setiap grup berhak melangkah ke fase gugur. Kecuali penambahan babak 32 besar, tidak ada perubahan dalam fase gugur, termasuk laga perebutan peringkat ketiga. Ada perubahan sistem playoff. Lima tim dari masing-masing konfederasi, kecuali UEFA, ditambah satu tim dari konfederasi asal negara tuan rumah akan bertanding memperebutkan dua tiket tersisa. Dua tim dengan peringkat FIFA teratas akan menunggu pemenang laga empat tim lainnya. Setiap laga playoff hanya dilakukan satu kali. Otomatis, jatah partisipasi masing-masing konfederasi bertambah dengan pembagian sebagai berikut. Pada proses awal pencalonan, calon tuan rumah diminta menyertakan visi dan strategi penyelenggaraan, sejumlah informasi tentang kondisi umum, politik, ekonomi, serta media dan pemasaran, sejumlah aspek teknis termasuk keamanan dan keselamatan, aspek penyelenggaraan lain seperti FIFA Fun Fest, dan penunjang manajemen event seperti standar hak-hak guru dan HAM. Pencalonan yang memenuhi kualifikasi akan diajukan ke sidang FIFA untuk dievaluasi. Standar penilaian harus memenuhi tiga aspek, yaitu uji kepatuhan, uji tingkat resiko, dan evaluasi aspek teknis. Daftar akhir nominator akan ditentukan untuk kemudian mengikuti voting dalam Kongres FIFA. Guna menunjang langkah pencalonan ini, FIFA membentuk dua elemen tambahan. Pertama, Satuan Tugas Evaluasi Pencalonan 2026 dan kedua Perusahaan Audit Independen. Satgas terdiri dari Ketua Komisi Audit dan Kepatuhan, Ketua Komisi Pimpinan, dan seorang anggota komisi organisasi. Sementara, perusahaan audit bertindak sebagai pengawas selama proses evaluasi pencalonan dan segala bentuk kegiatan Satgas. Dalam panduan tersebut, FIFA memaparkan berbagai syarat teknis yang harus dipenuhi negara calon tuan rumah. Kelengkapan syarat ini akan dinilai berdasarkan sistem skor. Hanya calon dengan skor tertentu yang dapat dipertimbangkan oleh sidang FIFA. Komponen teknis kunci yang disyaratkan FIFA adalah Terima kasih telah menonton! Seluruh dokumen pencalonan harus diterima FIFA. Setelahnya, Satgas memeriksa dan mengevaluasi dokumen yang diterima untuk diserahkan ke FIFA 16 Maret. Sidang FIFA akan memutuskan siapa saja yang memenuhi syarat pencalonan untuk dibawa ke Kongres FIFA serta dipilih melalui proses voting 13 Juni. FIFA membuka kemungkinan skenario jika tidak ada calon yang memenuhi syarat. Fase kedua pencalonan akan dibuka. Pada fase ini, Wakil UEFA dan AFC, yang sudah memperoleh jatah penyelenggaraan 2018 dan 2022, diperkenankan mengikutinya. Proses voting baru akan dilakukan pada Kongres FIFA ke-70 pada Mei 2020. Penambahan jumlah peserta itu otomatis menambah pula sejumlah syarat fasilitas teknis yang meliputi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!